Halo teman-teman, selamat datang kembali nih di channel saya Kali ini saya akan bagikan cara atau tutorial untuk membuat blog baru melalui WordPress Nah, buat teman nih yang ingin membuat blog baru di WordPress Teman-teman tentu butuh akun email Jadi teman-teman harus memiliki email ya untuk bisa membuat blog baru di WordPress Nah, bagaimana caranya membuat blog baru di WordPress Karena ini gampang banget, kamu tinggal buka browser kamu Ketikkan WordPress disini Yes, ini dia wordpress.com Klik wordpress.com Teman-teman akan diarahkan ke website wordpress.com Nah, ini dia tampilannya, seperti ini Nah, teman-teman bisa lihat ada login, get started atau start your site Teman-teman pilih start your site Boleh ke sini juga, boleh ke sini juga Tapi start your site Nah, disini teman-teman bisa pilih metode logit teman-teman Teman-teman bisa memasukkan akun Gmail Akun Apple atau juga daftar email teman-teman disini Nah, saya akan melalui daftar email saya ya teman-teman Masukkan akun email disini Pilih username, username yang kamu mau saya akan buat Misalnya dia di subter saja Atau Semesta blog Kamu bisa pilih password kamu Password yang kamu mau Nah, teman-teman, kalau ada kejadian seperti ini Mungkin username kita tidak bisa digunakan Atau sudah pernah digunakan oleh orang lain Teman-teman bisa ganti Misalnya saya tambahin 21 Ya, berarti ini bisa digunakan Karena tidak ada peringatan lagi Nah, masukkan password yang kamu mau Baru create your account Oke Nah, setelah teman-teman masuk ke halaman ini Teman-teman akan disuruh memilih Memilih jenis blog yang akan teman-teman inginkan Yang teman-teman inginkan Nah, seperti ini Kalau misalnya blog itu kan share ide, update atau semacamnya Kalau bisnis untuk promo produk dan sebagainya Ya, profesional untuk portfolio dan kerjaan Dan ada juga online store Nah, teman-teman ingin yang mana Kalau disini saya akan contohkan Saya ingin membuat blog Jadi, saya akan buat disini Klik disini Nah, disini teman-teman Teman-teman bisa pilih Dari semua pilihan yang sudah disediakan Yang mana teman mau Atau mau bikin sendiri Misalnya Seperti Anime Kira-kira seperti ini Kita klik anime Kalau ingin membuat blog anime Atau yang lainnya Tapi teman-teman bisa pilih disini Saya akan buat blogging Selalu continue Ya, disini teman-teman sebelum continue Ada website preview Nah, beginilah hasil nanti website pertama kali kita Yang akan jadinya nanti Tapi nanti bisa dirubah sesuai dengan tema wordpress yang ada Oke Lalu kita continue disini Lalu disini disuruh isi nama blog kita Saya akan isi nama blog disini Misalnya Semesta blog Nah, disini disuruh milih alamat blog kita Jadi isi alamat blog kita misalnya Semesta blog Semesta blog Misalnya 99 Semesta blog 99 Nah, ini saya buat seperti ini Agar tidak ada yang pernah menggunakan Atau semacamnya Jadi, kamu bisa lihat disini Kita awalnya ditawari Untuk membeli domain Domain.com Dengan harga berapa menurut 18 dolar 18 dolar ya Tapi di bawah Kamu bisa lihat Disini ada semesta blog 99 wordpress.com Ini free Gratis Ini juga sama data blog Gratis Jadi, kamu bisa pilih yang mana Kamu mau Yang penting gratis Ya kan Nah, saya akan pilih disini Saya lihat Nah, teman-teman Kamu akan ditawari Website ini berbentuk personal Premium, business Atau e-commerce Ya, kamu bisa pilih yang Kalau saya sih Pilih yang gratis saja Start with your website Kita klik disini Nah, ini lagi proses Pembuatan dashboard Untuk blog kita Oke, teman-teman Sebenarnya disini Blog kamu Sudah jadi Kamu bisa lihat disini Tapi sebenarnya Blog ini Belum bisa diluncurkan Karena saya belum Mengkonfirmasi email saya Teman-teman Harus memverifikasi Email teman-teman Agar bisa meluncurkan Blog ini Oke, teman-teman Segitu saja dulu Sampai saat ini Di video berikutnya Saya akan Membuat Tutorial atau cara Mengatur website kita Atau blog kita Menjadi lebih bagus lagi Jika kamu suka Dengan video ini Tolong subscribe Dan share selanjutnya Terima kasih Selamat menikmati Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax